Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas soal-soal IPA SMP tentang materinya pengukuran dan besaran Besaran dan pengukuran Untuk teman-teman yang mau mengerjakan soal ini bisa di-pause dulu untuk setiap soal di-pause, coba kerjain sendiri baru nanti dilanjutin lagi untuk ngecek jawabannya sama atau enggak Soal pertama Doni melakukan beberapa kegiatan pengukuran dan diperoleh data sebagai berikut Hasil pengukuran Doni yang termasuk besaran pokok adalah Jadi pertanyaannya besaran pokok Kita ingat dulu besaran pokok itu ada 7 Dan ini panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat Nah kita lihat disini data yang diperoleh sama si Doni itu ada masa termasukannya besaran pokok volume Volume itu besaran turunan, enggak ada disini Suhu, suhu besaran pokok ada tinggi Tinggi, nah tinggi ini diukur sama mistar Jadi dia termasuk besaran pokok panjang Jadi panjang itu bisa tinggi, bisa lebar, bisa jarak Itu semuanya besaran panjang Luas itu besaran turunan Denyut jantung juga besaran turunan Jadi yang termasuk besaran pokok dari pengukuran D ini ada masa, suhu, dan tinggi Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 4 Yang B Gimana? Dicek, betul enggak? Oke lanjut ke soal kedua Perhatikan tabel besaran dan satuan berikut Pasangan besaran pokok dan satuan dalam SI yang benar ditunjukkan oleh nomor Jadi ini yang ditanya Pasangan besaran pokok dan satuan dalam sistem internasional Kita ingat-ingat lagi, tadi besaran pokok ada 7 Panjang, masa, waktu, suhu, kuat, arus, dan intensitas cahaya dan jumlah zat Volume itu besaran turunan Panjang besaran pokok betul Satuannya yang sistem internasional meter betul Suhu besaran pokok, tapi satuan yang sesuai sistem internasional itu bukan Celsius Melainkan Kelvin Waktu, waktu itu besaran pokok, sekon, satuannya, betul Satuannya emang detik ya Besaran masa betul, satuannya kilogram, betul Jadi jawabannya adalah panjang, waktu, dan masa 2, 4, 5 Yang C Begitu Oke, soal ketiga Berikut ini pasangan besaran pokok, satuan internasional, dan alat ukur yang benar adalah Jadi yang ditanya, besaran pokok, satuan yang sistem internasional, sama alat ukurnya benar mana? Besaran panjang, masa, kecepatan, suhu, oke kita cek dulu Panjang, betul, besaran pokok, satuan internasionalnya, betul Alat ukurnya bukan stopwatch, pakainya meteran atau mistar Besaran masa, betul Kalau masa, tapi sistem internasionalnya bukan gram, tapi kilogram SI itu sistem internasional ya Jadi harusnya satuan SI, satuan sistem internasional Kecepatan itu besaran turunan Terus, suhu, suhu betul Satuan internasional, sistem internasionalnya Kelvin Alat ukurnya termometer, betul Jadi jawabannya yang D Oke lanjut Nah ini soal stopwatch Mengadakan waktu tercepat yang dicapai oleh jarak Ya oleh salah satu siswa Tersebut oleh stopwatch, waktu yang ditempuh Oke, yang ditanya waktu yang ditempuh Pertama kita besarkan dulu Ini stopwatchnya Oke, nah untuk informasi yang kecil ini adalah menit Dan yang besar adalah detik Nah menit ini batas maksimalnya sampai 30 menit Jadi ini 5 menit Klip 10, 15, 20, 25 Terus yang atas lagi nanti 30 Jadi ini menunjukkan angka 25 Berarti menitnya 25 menit Karena yang diminta satu ini sekon Berarti kita ubah ke detik Satu menit itu 60 detik Berarti 25 dikali 60 25 dikali 60 sama dengan 1500 Jadi 1500 detik Terus yang ini 25 Ini langsung detik nih Jadi 25 detik Tinggal di jumlah 1500 ditambah 25 1500 ditambah 25 Sama dengan 1525 Sebenarnya jawabannya yang D Di kunci jawaban itu saya cek Ternyata dia typo di soalnya Harusnya ini 1525 Bukan 1535 Gitu Lanjut Di bawah ini disajikan tabel hasil pengukuran masa dan volume Dari tiga jenis benda padat Apabila Ini satuannya Masanya gram Volumenya cm3 Apabila ketiga benda tersebut Dimasukkan ke dalam bejana berisi air Yang masa jenisnya 1 gram Per cm3 Maka posisinya adalah Oke Jadi disini ada masa jenis gram Per cm3 Dan ini bendanya juga gram Per cm3 Untuk informasi Kalau masa jenis zat cair lebih besar Dari masa jenis benda Maka bendanya itu mengapung Jadi ini ingat-ingat Masa jenis zat cairnya adalah 1 gram Per cm3 Masa jenis bendanya nanti dicari Nah kalau masa jenis zat cair lebih kecil dari benda Maka bendanya tenggelam Kalau masa jenis zat cair sama dengan masa jenis benda Maka bendanya itu melayang pada zat cair Maksudnya Yang melayang-layang gitu loh Kalau di jawaban A kayak si R gitu Nah Pertama kita hitung dulu masa jenis benda Disini ada bendanya nih Ada masa dan volume Untuk informasi Diingat-ingat lagi Bahwa masa jenis rumusnya adalah Masa bagi volume Jadi kita tinggal hitung Untuk P Masanya 500 Volumenya 100 Berarti 500 bagi 100 Sama dengan 5 gram Per cm3 Nah Ini lebih besar Daripada masa jenis zat cair Berarti masa jenis zat cair Lebih kecil dari masa jenis benda Kalau lebih kecil Berarti bendanya tenggelam Gitu kan ya Jadi si P ini tenggelam Terus Ki 250 250 Berarti tinggal dibagi 250 bagi 250 1 Nah Kalau dia ini Sama dengan zat cair Kalau zat cair Sama dengan benda Berarti bendanya Melayang Jadi si Ki melayang Terus yang R Ini salah ya Taipo 220 bagi 330 Nah ini Ki nya taipo Harusnya R Bukan Ki Jadi 220 bagi 330 itu 22 bagi 11 0 nya dicoret Jadi 2 per 3 2 per 3 Itu sama dengan 0,667 Atau 0,67 Atau boleh juga 0,7 Nah kalau dia lebih kecil dari zat cair Berarti zat cairnya lebih besar Daripada benda Karena masa jenis zat cair Lebih besar dari masa jenis benda Berarti bendanya mengapung Gitu Jadi ini P, Ki Dan ini R Nah jadi P nya tenggelam Ki nya melayang R nya mengapung Maka jawaban yang paling tepat Adalah yang Kita lihat dulu P nya tenggelam Oke A sama C ya Betul Ki nya melayang Jadi jawabannya C Gitu Seperti itu teman-teman Pembahasan soal Tentang Pengukuran Besaran dan pengukuran Semoga bermanfaat Tetap semangat Jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton